Sahabat Lugas TV Sahabat Lugas TV Kali ini BBM menghadirkan narasumber ganda pemuda merah atau GPM Dengan topik LSM-GPM bagikan mesin jahit Salurkan ke home industry Agar tidak penasaran Langsung saja Kita Dengan narasumber cinta Bapak Hidayat Cuk Selamat malam Dan didampingi dengan Bapak Ramah Tawar Terima kasih Sahabat Lugas TV Terima kasih juga kepada narasumber Bang Hidayat dan Bang Ramah Atas undangan kita Malam hari ini di BBM episode ke-6 Sahabat Lugas TV Malam hari ini Kita mempunyai tema LSM Garda Pemuda Merah Membagikan mesin jahit Dan disalurkan kepada home industry Tentunya Kita mau tahu nih Sejauh apa Teman-teman daripada GPM ini Melakukan kegiatan sosial Dan Sejak kapan Berdirinya GPM ini Kayak-kira gitu Malam hari ini Bang Dayat Sehat? Oke Bang Mungkin pertanyaan pertama Bang dari kita Yaitu sejak kapan sih RSM GPM ini berdiri Silahkan Terima kasih Sahabat saya Senior saya Sekalibu seorang tua saya Dan pembina saya tentunya Di dalam Menjalankan organisasi Saya minta saran kepada beliau Alhamdulillah Organisasi Garda Pemuda Merah Berdiri pada tanggal 08 Agustus 2018 Masih baru Baru ulang tahun kemarin 3 tahun Iya kemarin Agustus Wow Bang Dayat Saat ini Sudah berapa Anggota untuk RSM GPM ini Untuk anggota Biasa kita Naik turun Boleh dikatakan Maju mundur Saat ini Kurang lebih Sekitar Yang masih aktif Kurang lebih 270 Wow 270 270 Kurang lebih Masih maju mundur Maju mundur Wow luar biasa Pak Blankon Iya Di hanya di Merak Kalau Mame Gak bisa dapat Mame Sebenarnya Sebenarnya Berang dengan Celegon Enggak beda Berang juga Wali kotanya Sama Oh Nanti kita tanya Tanya Boleh enggak Warga Celegon Boleh enggak Tanya aja Bang Itu keseluruhan Bang Oke Seluruhan Bukan Segitu Itu Bukan dari Warga Merak Sama Tengah 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 Bisa Bisa Boleh tahu enggak Kang Dayat Kira-kira GPM ini Sudah Ada Terdafter Di Kes Bang Pol enggak Di kota Celegon Alhamdulillah Karena memang kita SKnya Kemenkumham Mau tidak mau Harus kita ke Kes Bang Pol Oh Sudah ya Alhamdulillah Kami juga ada Grup Bukwa Dari Kes Bang Pol Setiap kegiatan Baik dari itu Dinas Dinas ASM Dan lainnya Kami mendapat Undangan dari Beliau Oke Mungkin ini Itu hanya Terkait tentang Kegiatan Apa LSM-GPM ya Sekarang ini pertanyaan Tentang kegiatan sosial Nah kegiatan Sosial yang dilakukan Teman-teman GPM ini Apa saja nih Kang Dayat Selama Kurun waktu Tiga tahun Jadi LSM itu Kita Dibuat Atas dasar Sosial Atas dasar Kemanusiaan Jadi Yang jelas Selama GPM berjalan Bergerak di bidang sosial Membantu Masyarakat-masyarakat Kecil Yang perlu Bantuan Kita bantu Jadi Apapun itu Terkait Masalah Apapun Yang jelas Kita bantu Terkait Masalah Bantuan Bantuan Santunan Dan lain sebagainya Kami Suwadaya 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 Dari anggota Disamping Ya Menciptakan Lapangan pekerjaan Intinya itu Menciptakan Lapangan pekerjaan Sosial Dan Memberdayakan Potensi-potensi Anak muda Yang memiliki Keahlian lebih Tentunya Yang tidak Dilirik Oleh Pemerintah Luar biasa Wah Baru 3 tahun Kegiatan Sosial Sudah Berjalan Dengan Jadi Untuk Pertanyaan Berikutnya Ini Mungkin ke Bang Tama juga Di JPM ini Abang Selaku apa Untuk Mendampingi Bang Hidayat Atau Sekretaris Atau Apa Boleh Sambil Berapa Dugas TV Terima kasih Dugas TV Pertanangan Dulu Sebenarnya Saya Ramatama Oh Ramatama Artinya Baik Oke Saya Sebagai Wakil Ketua Dari Ketua Oh Wakil Ketua Jadi Kalau Ketua Sibuk Wakil Jadi Pertanyaan Ke Bang Ramatama Kegiatan Sosial Yang Sudah Berjalan Di GPM Ini Tadi Contohnya Apa Aja Karena Kami Belakangan Ini Melihat Mengintip Bahwa Ada Home Industri Kira-kira Apa Saja Kegiatan Sosial Yang Dilekat Teman-teman GPM Alhamdulillah Kegiatan Dari GPM Itu Home Industrinya Diberikan Mesin Jahit Dari ISDP Oh ISDP Ibu pun Semangat Dengan Adanya Pemberian Dari ISDP CSR Ini Cuman Kami Ini Di Pemberian ISDP Ini Alhamdulillah Berjalan Rancar 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 Alhamdulillah Diberi Sama ISDP Itu 10 Unit Oh 10 Unit Bisa Jai Wow Kasi ISDP Wai Iya Oh Kapan Kapan Jadi ISDP Oh Jadi Kan Gini Bang Bang Dayat Artinya Pemberian Daripada Perusahaan BWM ISDP Ini Tentunya Mesin Jat Ini Kan Butuh Pelatihan Nah Butuh Pelatihan Jadi Upaya Langkah-langkah Yang dilakukan Teman-teman GPM Apa Adakah Latihan Badan Latihan Usus GPM Yang Menyediakan Burunya Atau Seperti Apa Yang dilakukan Teman-teman GPM Baik Terima kasih Selamat Malam Sahabat Tugas Belum Saya Sampai Like Comment And Oh Benar Ya Jadi Begini Bang Pada Awal Kami Diberikan Mesin Jahit Oleh Biakas GPM Tentunya Ibu-ibu Ini Yang Ikut Tergabung Dalam UMKM Program Home Industri Itu Dia Belum Memiliki Kemampuan Skill Jadi Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kami Dari Pengurus GPM Harus Mengambil Pelatih Mengambil Pelatih Membayar Pelatih Mandiri Termasuk Tempat Juga Kita Mandiri Mengontrak Selama Kurang Lebih 6 Bulan Untuk Pelatihan Melatih Ibu-ibu Membuat Berbagai Macam Kreatifnya Disitu Selama 6 Bulan Itu Alhamdulillah Ada Yang Sudah Mahir Tapi Ada Yang Masih Kurang Tapi Yang Jelas Kemajuan Itu Ada Berarti Jumlah Berapa Ibu-ibu Yang Ikut Pelatihan Itu Kurang Lebih 30 Atau 40 Orang 40 Ibu-ibu Itu Antara Dua Kelurahan Kelurahan Taman Sari Dan Kelurahan Mekarsari Kalau Bapak-bapak Gak Boleh 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 Jadi Gini Mesin 10 Apakah Diberikan Satu Orang Apa Satu Kelompok Jadi Yang Awalnya Itu Perkelompok Itu Digabung Itu Mame Mekarsari Taman Sari Kelompoknya Kita Gabung Jadi Kita Abusan Karena Mesinnya 10 Terbatas Kita Abusan Setiap Harinya Setiap Jam Ibu-ibu Selama Ketika Sudah Mahir Produksinya Berjalan Alhamdulillah Produksinya Berjalan Tapi Di bidang Pemasarannya Bang Yang Susah Kerajinannya Sementara Ini Maju Bisa Masker Bisa Dan Sebagain Bisa Mame Tau Tugas Kalau Nanya Coba Yang Oh Ya Sel Masuk Itu Masuk Iya Masuk Sekarang Bang Naga Tahu Buku Itu Mau Tanya Juga Maka Saya Bingung Tadi Apa Itu Maju Berbentuk Jadi Maju Itu Sebenarnya Limbah 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 Dari Bahan Yang Sudah Tidak Terpakai Tidak Terpakai Dibuat Baju Kecil Karena Kecil Kecil Sekali Dibuat Apa Jadi Kita Manfaatkan Disitu Kita Membuat Maju Jadi Bisa Bermanfaat Dari Limbah Tersebut Sayang Apabila Tidak Kita Manfaatkan Begitu Boleh Dibilang Love Bisa Bisa Jadi Keset Juga Bisa Maju Itu Adanya Di Proyek Biasa Oh Jadi Juta 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 Itu Lebih Tepat Oke Sekarang Tadi Teman-teman GPM Ini Mengalami Keselunjian Marketing Pemasarannya Ya kan Kalau Love Atau Keset Kayaknya Dibutuhkan Kapal-kapal Itu Maju Dibutuhkan Semuanya Bukan Lab Keset Doang Sebetulnya Artinya Kan Kamu Sangat Butuh Itu Ya Ketika Proyek 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 Sejauh Proyek Sejauh Wow Siapa Pemasarannya Artinya Ketika ada memesan Baru dilakukan Kira-kira gitu Tidak Kami Terus Melakukan Produksi Jalan Terus Sudah Banyak Itu Makanya Itu Selama ini Selama ini Kebetulan Alhamdulillah Di Pelabuhan Itu Yang Nerima Kami Hanya Baru Satu Perusahaan Saja Sebenarnya Perusahaan Perusahaan Lain Kami Sampel Sudah 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 Masuk Bahwa Kita Menawarkan Harganya Kita Samakan Kita Bisa Kirim Dimanapun Kita Beri kirim Bebas kirim Sudah 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 Di Pelabuhan Itu Ya Dari Awal Itu Ya Alhamdulillah Satu Perusahaan Itu Masih Dengan Sekarang Karena Memang Kita Fasilitasi Mereka Beli Itu Via Telepon Dan Kita Langsung Kirim Di tempat Kita Fasilitasi Wah Luar biasa Ya Berarti Setiap Perusahaan Juga Kan Perlu Maju Cuma Mereka Masuk Itu Ya Betul Baik Sahabat Tugas Dan Perusahaan Perusahaan Yang Ada Di Cerikon Gapapalah Yang Udah Coba Kediba Dibagi Por Sini Endakin Bisa Manji Yang Itu Bisa Masuk Coba Aja Di Anudelek Begitu Perusahaan 7 7 9 Cocok Jadi Kalau Selegon Terlalu Jauh Perusahaan Penyebrangan Juga Banyak Mok Mok Maksud Begini Kronologis Mesinnya Itu Dari ASDP CSR Betul Terima kasih Sekalikan Menghisap Tenaga Kerja Ada Produksi Membuangan Susah Sekali Nah Bukannya Begini Jangan-jangan Pak SDP Bisa Merekomendasikan Bisa Mungkin Pak SDP Hasil Mesin Jahit Nih Majunya Ada Banyak Tolong Bagi Porsinya Mungkin Bisa Seperti Wow Luar Biasa Artinya Gini Ini Salah Satu Bentuk UMKM Bentuk UMKM Dan Industri Kebetulan Berada Kelurahan Mekasari Dan Taman Sari Dan Persoalan Teman-teman Ini Pemasaran Ini Memang Setuju Dengan Mame Kalaupun Memang Sudah Langganan Kemarin Saya Langganan Sama Mame Tiba-tiba Pak Belakon Datang Saya Tolong Tolong Si Bang Pasti Saya Yang Membutuhkan Saya Bagi Dok Mame Sekian Ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan Perusahaan Pelayaran Bahkan Proyek-proyek Yang ada Di Merak Sekitar Menonton Ya Berbagilah Karena Ini Adalah Menghidupkan Ekonomi Rakyat Juga Sekitar Pelabuhan Merak Wow Luar biasa Gini Bang Kalau Hanya Mikyikan Produksi Marketnya Enggak Bagus Untung Ini Majun Bang Kalau Tahu Basi Bang Kalau Tahu Kayaknya Bukan Basi Kan Bisa Digoing Dadakan Kalau Majun Dipakan Norbise Nombok Kenapa Kan Nombok Misalnya Gini Perusahaan A Nerima 100 Dengan Sibi Ini Nah Sekini Bintung Puluh Turung Puluh Masalah Itu Para Panajemen Perusahaan Wow Luar biasa Prem Enggak Masih Bang Bukan Host Pemusahaan Wow Pemusahaan Pemusahaan Wow Pemusahaan Marketing Oke Oke Begini Alhamdulillah Juga Pernah Waktu Itu Programnya Pak Jokowi Kita Diberi Proyek Itu Pembuatan а ada perusahaan SDP Mbak Blakon sangat mengapresasi nih ya ternyata CSM luar biasa mungkin di luar daripada teman-teman GPM juga mereka memberikan ya kan ada dari lingkungan dari teman-teman RSM yang lain kan gitu Wow terima kasih luar biasa SDP ini ya saya sering dengar selalu memberi yang gak memberikan pekerjaannya dengan memberikan ini kan jadi tercinta lapangan jadi ini pertanyaan dan mungkin sahabat nugas jadi ingin tahu artinya kurang lebih dari puluhan daripada mesin jahit ini di rumah masing-masing atau di suatu tempat sekretariat ataupun workshop untuk saat ini di suatu tempat jadi Taman Sari tempatnya memang itu rumah tapi sangat luas sekali rumah termasuk rumah jadi rumah orang tua saya yang pakai kebetulan hanya ini jadi khusus buat pelatih lapangannya luas dan yang satu di Pak Wakil yang sebelumnya ini membidangi di bidang UMKM ya sebelum jadi Pak Wakil ini jadi yang satu di tempatnya jadi disitu majlis jadi tempat memang tempat secara prasarana yang dibuat secara swadaya begitu segala sesuatunya swadaya Bang Wow luar biasa jadi artinya di suatu tempat ibu-ibu ataupun yang menjadi ini habis pekerja rumah tangga gitu yang istilah dia mempunyai bakat keterampilannya bahkan yang masih sekolah juga itu kebetulan itu tingkat remajanya itu kurang lebih sekitar di angka 30 ada itu remaja putri itu biasa Wah jadi GPM ini baru saya dengar beberapa hari ini ketika ada kegiatan pembagian mesin jahit ini dari SDP gitu ya baru saya klik saya tanya-tanya Wah ada home industry di sana ya kan ada UMKM oleh sebab itu supaya sahabat juga sendiri tahu nih bahwa ternyata meraih yang padat ini ada kegiatan yang yang positif bagi saya ini sangat positif Iya aku belakangnya positif ya luar biasa nih Barang iya ini bahwa itu ngomong-ngomong tadi maju itu ya coba kita kebetulan bahwa ini dari samping-samping Oh pasukan juga ini ya Wah luar biasa sahabat juga TV di studio kita jadi maaf ya Bang ini adalah maju yang dibuat sangat standar sekali dan harganya kita menyesuaikan tidak melebihi daripada orang yang beli kita turunkan bisa kita fasilitasi termasuk pengiriman kemanapun gratis per kilo per kilo tergantung jadi per kilo itu sebenarnya 6.000 tapi kita masih bisa silakan beli di toko material atau toko lainnya tetap per kilo itu 6.000 ambil sendiri Pak kita diantara berapa kilo gitu ya wah luar biasa satu kilopun kami iya saya pernah ke toko bangunan banyak karuk-karuk Oh ini rupanya namanya ya kebetulan kadang-kadang toko bangunan juga kalau memang dia stoknya dari Jakarta di Jakarta mungkin 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 kan kemungkinan ya namanya dia kok biasa ngambil ke kita juga itu Oh pernah juga iya harusnya dibudidayakan lama daripada dari Jakarta dari Tanggrang Bekasi Depok nah di sekitar lingkungan kalau ada kan gitu ya makanya lain kali Bang naga kalau ngeliat di material ada karung-karung nah jangan suka langsung masuk karung managanya dilihat aja gitu kok kalau ngeliat karung masuk pengen masing boleh 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 sih oh jadi ini salah satu produk daripada teman-teman home industry yang dikelola oleh teman-teman GPM ya Wow luar biasa ini ada juga ini selain majun jadi kuliner Oh ada di bawah juga kebetulan kalau ini ya kita bawa sampelnya tuh karena memang ada acara ada acara rimboki itu seribu membuatnya rumit rasanya boleh jadi kuliner ini kita bisa membuat apa saja termasuk wawang tahun kue apa saja Maksudnya makanan ini makanan Oh silahkan Pak Blanko di CCTV tapi kalau rasanya saya jamin dengan harga seribu saya kira penghapus ini yang namanya rainbow 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 Maksudnya masyarakat Kecamatan Pulau Merak sudah mengenal dan sudah tahu kalau mesen pasti ke gitu oke jadi rupiah seribu rupiah langsung ke konsumen kekuatannya berapa hari jam kekuatan ini mungkin yang buatnya karena kita tidak pakai pengawet dicoba itu tiga hari atau empat hari tapi nanti kita hadirkan narasumbernya termasuk ini kalau ada kesempatan lagi diberikan kesempatan sama sahabat juga disini di season berikutnya kami hadirkan narasumber untuk yang baik yang produksi jadi macung dan masker dan lainnya dan kuliner juga gitu sahabat tugas TV wali kota Celegon bahkan wakil wali kota pasti suka dengan namanya UMKM karena saat-saat ini lagi digerakkan tentang UMKM Wow luar biasa nih Pak Wali waduh ini dari produk teman-teman kita dari GPM luar biasa Pak Wali kalau ada waktu bisalah kata Pak Wali doyan ini doyan kuliner satu ya ke lapangan-kelapangan terlihat enggak ke lapangan terdiri ini lapang bukan bahwa kemarin Pak Wali itu ke tempat ayanan aja pergi mau yang bikin ayanan itu ya nggak ini Pak Wali mohon waktunya ya sama Pak Sanuji ya wakil wali kota ya waww tapi produksi tiap hari jualnya itu di pasar pesanan jadi banyak orang itu pesan pesan pesanan tapi memang kalau termasuk dari kuliner ini belum disambang ya sama petugas UMKM ya ya segala sesuatu waww dari acara kita ini dari tim UMKM kepala dinas dan yang terkait lah ya pasti senang nih karena kami liputan kami beberapa hari ini tetap uangkan juga nih Bang Raya uang luar biasa Bapak-bapak nggak usah kewajir tadi Bapak-bapak udah bilang ke Pak Wali Pak Wali kalau nggak salah ini kan tadi kendalanya ini paling suka lu dengan mengisut penanggapan pekerjaan ini kan cuma satu jadi politiknya kan menuntaskan pengangguran 25.000 itu kan itu penyerapan penanggap kerja iya cuma kendalanya di marketing betul sekali Pak Wali kan begonya maksudnya bukan maksudnya Pak Wali itu kan bekas mantan daripada marketing Toyota gitu gitu gemuk jadi kalau masakan ini insya Allah maksudnya ada solusi-solusi gitu ya luar biasa ini jadi total daripada UMKM nih ada berapa nih di teman-teman yang dikelola oleh GPM sementara saat ini ada berapa macam UMKM Oh macamnya itu kalau untuk di mesin jahit ini bukan kalau makanan itu banyak Oh ada kue brownies kue ulang tahun jadi terus apa itu pokoknya bermacam-macam kue Wow sekarang semuanya teknisnya dimodalin ke ibu-ibu itu nah bikin kue atau seperti apa tidak ada jadi modalannya tuh modal sendiri aja ibu-ibu itu awalnya kan begini dari kami ayo ada ini 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 jadi kan kami yang namanya kami itu lembaga lembaga memperdayakan begitu Bang ya jadi awalnya itu ya memang dari lembaga Oh awalnya aja awal begitu berjalan terus merintis beli alat beli alat beli alat dan sebagainya jadi berkembanglah tercinta lah berbagai jenis kue jadi bisa Oh luar biasa termasuk kue ulang tahun juga terus begini Bang Aga nanti kan Lugas mau adakan event-event perlombaan tuh itu kan banyak membutuhkan kuliner senek-senek mungkin kita bisa pesen Oh boleh boleh siap ini Lugas juga punya kepedulian lho Oh an-oh-oh-oh jadi sahabat Lugas TV harus tahu juga bahwa kalau tidak salah kedepannya kami mengadakan perlombaan nyanyi bendrong lesung ya tingkat SMP dengan kurang lebih 60-70 SMP ada di tempat ini Wow Wow luar biasa ya sekarang kan Bang daya tadi sejauh ini hanya SDP nih yang kontribusi gitu ya ya CSR-nya padahal di Merak itu kan banyak perusahaan ada indakiat eh ada perusahaan pelayaran juga ada perusahaan kimia ah apa nih harapan kepada perusahaan-perusahaan supaya membangkitkan ak perekonomian masyarakat juga sekitar iya eh baik untuk harapan yang tentunya kami tunggu-tunggu nih di acara ini tolonglah untuk perusahaan-perusahaan suasana yang lainnya itu PJSL nya pun jangan sosial lingkungan itu diturunkan buat masyarakat tersegitar iya udah udah nomor 40 CSR atau TJSL Wow CSR atau TJSL CSR sama TJSL itu sama tolong diberikan dimanfaatkan ya biar kami pergunakan siapapun itu salah bukan kami siapapun lembaga lain atau siapa itu intinya diturunkan karena memang itu undang-undangnya ini sudah jelas ya 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 wajibat oke enak juga mau ngomong enak keren orang kita hehehe hehehe ya apa yang sakura itu apa yang webbronis itu ya Oh ada produk juga ya oleh macam-macam Black Forest juga pokoknya berbagai jenis kuliner aduh semakin menarik ini maka sahabat juga stevei kepada ada perusahaan sekitar yang ada di Merak seperti yang dikatakan Bang Gaya tadi pada saat ini hanya baru SDP yang memberikan kontribusi dan lahat CSR nya dan beliau berharap supaya perusahaan-perusahaan lain supaya melihat dan melirik karena tidak kemana-mana untuk kegiatan pengembangan usaha di sekitar iya lingkungan Merak untuk penerapan tenaga cerita juga kan kayak gitu ya Wow luar biasa ini pertanyaan berikutnya nih Bang Dayat sejauh apa hubungan teman-teman GPM dengan lembaga yang lain di Merak karena saya tahu banyak lembaga lah ada teman selain GPM ada juga sejauh apa hubungannya ya untuk masalah hubungan yang kami dengan lembaga-lembaga lain kami biasa-biasa saja ya ada juga lembaga yang sangat dekat ada juga yang biasa-biasa saja yang jelas kami sesama sesama lembaga silam saling menghargai membangun sinergimitas membangun sinergimitas untuk masyarakat tentunya berpentingan masyarakat ini ngomong-ngomong lupa ini produknya sekarang bukan ini Oh iya jadi jadi sahabat juga TV kita ini media dan sarana dan mudah-mudahan wali kota dengar nih ya setiap BBS tiap BBM kita memanggil produk webcam juga nih mudah-mudahan tiap ada acara yang memberikan ini bisa-bisa orang kampung kita orang pinggiran wow sekali ini waduh waduh biasa sahabat nugas TV apa namanya tadi kiriman dari siapa dari UMKM daerah grogol juga ini bisa kita kalau lihat ke kamera ini Wow wai luar biasa oh iya namanya itu kukira kopi nama kopi gedenya nama-nama segainya Oh iya betul ini kukira kopi gandeng mau bisa oh iya ketika beli mahal amat nih kopi begitu nggak padahal kan dia namanya kukira kopi yang ada di Kecamatan grogol jika sahabat nugas TV mau memesan silahkan hubungi nomor bawah ini ya demikian juga tadi ya teman-teman ini hubungin JPM ada nomornya Pak saya ada sebutin ya nanti nomor situ aja ya Oke silahkan sahabat nugas TV yang mesan majun khususnya proyek-proyek nih daripada pesan ketanggang jauh-jauh ada di sini ya siap ready ya hubungi di bawah jika membutuhkan Oke 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 luar biasa ini Wow sedikit lagi di waktu kita juga Oh iya luar biasa tadi sudah selesai hubungan kepada teman-teman media ya sekarang harapan kepada pemerintah khususnya ya spika sejauh ini biar kelurahan Taman Sari Megasari atau Kecamatan Belumrak sejauh apa nih respon kegiatan teman-teman kebaik untuk respon daripada pemerintahan setempat terkait selama ini untuk kami masih biasa-biasa saja tapi untuk hubungan antara dua kelurahan dan camat hubungan kami sangat baik luar biasa untuk kegiatan ya kita mungkin sama-sama mempunyai kesibukan jadi karena kami pun berdikari sendiri Pak luar biasa ada yang mau ditanyakan teman-teman jadi gini Pak Ramak sebetulnya bukan Roma bukan Roma Ramak Ramai Ramai orang-orang dimana-mana itu di pantai betah ya kan wajar ya kan di gunung pemandangan indah betah wajar jadi Alhamdulillah jadi orang kelihatan kita menangun abang bisa ya peran-peran pahak wakil ini kan tempatnya beda-beda nih itu kegiatannya sama aja tapi sama ini ada kulinernya ini ada ininya gitu oke sahabat Lukas TV semakin menarik kita karena waktu juga sebentar lagi akan memisahkan kita ya mungkin yang saya minta untuk tangkapan terakhirnya closing statement dari Bang Dayak dan Bang Ramak closing statement tadi harapan teman-teman kita membicarakan kita saat ini apa yang mau disampaikan kepada sahabat Lukas TV Hai yang pertama Halo sahabat Lukas TV Hai yang pertama untuk sahabat Lukas TV dan Lukas TV tentunya saya terima kasih atas hadirnya Lukas TV ini baru pertama kali ini saya dipanggil oleh Lugas diwawancarai terkait buat pengembangan pemberdayaan dan sosial tentunya Terima kasih Lukas terus maju terus mendunia amin jangan lupa sahabat Lukas like komentar ya hahaha hahaha oke 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 sahabat Lukas TV ya perbincangan kita saat ini dengan LSM lembaga masyarakat karena pemuda merah dimana sudah kita bicarakan tadi ternyata dibalik di merah kecil kota merah kecil ini ternyata ada home industry dan UMKM nya dan kepada pemerintah kota Celegon khususnya dinas terkait supaya melirik wilayah Kecamatan Pulau Merah ada Pak Belakon tanggapan atau komentar lagi tidak ada ya, kalau tidak tutup langsung terima kasih siapa tugas ini dimanapun Anda berada sudah kita dengar dan simak sama-sama perbincangan dengan darah sumber kita semoga semuanya menjadi pencaran buat kita semua dan menjadikan inspirasi buat kita semua di sini Pak Belakon hanya menina di tengah pandemi, COVID di tengah banyak jargon-jargon politik memberikan janji-janji tentang lapangan pekerjaan menghisap pengangguran supaya bekerja tapi CPF telah memberikan bukti bisa menyerap pengangguran di saat pandemi sampai jumpa di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih